Kemudian, ketika Anda membacakan rukia kepada pasien, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pasien tidak bereaksi atau pasien bereaksi. Sebagian pasien memiliki tanda-tanda gangguan jin, namun ketika di rukia tidak menunjukkan atau merasakan reaksi apa-apa dari awal rukia hingga selesai. Ini berarti jin berada di luar tubuh dan mempengaruhi mereka dari luar. Dalam hal ini, bacaan rukia memungkinkan untuk membakar atau memutuskan koneksi antara jin dengan orang tersebut tanpa mencapai jinnya, dan itu sudah cukup untuk memutuskan gangguan jinnya atas izin Allah. Jin yang berada di luar badan ini, ada yang mengikuti pasien terus-menerus, dan ada juga yang hanya berada di suatu tempat, misalnya di rumah, di tempat usaha, di kendaraan, atau di tempat manapun yang pasien biasa berada di situ. Bila jin selalu mengikuti pasien, maka tanda-tanda gangguan yang dialaminya sama saja di semua tempat. Jin seperti ini biasanya akan pergi saat pasien dirukia dan akan kembali mengikutinya setelah itu. Maka, solusi paling efektif adalah meminta pasien mengamalkan doa-doa dan zikir perlindungan setiap hari. Apabila jin berada atau diletakkan di tempat tertentu, maka tanda-tanda gangguan yang dialami pasien hanya terjadi bila dia berada di tempat itu. Maka yang harus dilakukan adalah merukia tempat tersebut. Kemudian pasien bereaksi. Kemungkinan yang kedua adalah pasien bereaksi. Reaksi pasien saat dirukia ada dua bentuk, yaitu pasien tidak kesurupan dan pasien kesurupan. Pada dasarnya, jin adalah makhluk eksternal atau dengan ketalin berasal dari luar tubuh kita, sehingga mereka mengganggu atau menyakiti manusia dari luar. Namun apabila mereka berhasil hinggap di badan kita, maka itu membuat mereka lebih leluasa melancarkan serangan. Saat seorang pasien datang kepada Anda dan memiliki empat tanda umum gangguan jin, kita masih belum tahu apakah jin yang mengganggunya itu ada di badannya ataukah di luar badannya. Adanya jin di badan atau tidak, itu diketahui dari reaksi pasien saat kita melakukan merukia padanya. Tanda-tanda adanya jin di badan pasien ditunjukkan dengan reaksi-reaksi sebagai berikut. Saat mendengarkan ruqia, terasa berat di bagian tubuh tertentu, misalnya di kepala, tengkuk, pundak, pinggang, dada, perut, tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Kemudian saat mendengarkan ruqia, nafas terasa sesak atau dada seperti terhimpit. Kemudian saat mendengarkan ruqia, jantung berdebar sangat kencang atau yang disebut palpitasi. Kemudian saat mendengarkan ruqia, terasa merinding. Saat mendengarkan ruqia, kepala atau badan terasa membesar. Saat mendengarkan ruqia, terasa ada yang berjalan-jalan atau bergerak-gerak di bagian tubuh atau semacam kedutan otot yang berpindah-pindah. Saat mendengarkan ruqia, tangan dan kaki terasa dingin. Saat mendengarkan ruqia, tangan atau kaki bergetar hebat. Reaksi yang dialami pasien terjadi karena pengaruh atau efek bacaan ruqia itu kepada jin yang ada di badannya dengan izin Allah. Bacaan ruqia yang Anda baca akan membakar atau menyakiti jin dengan izin Allah. Selanjutnya, kemungkinan yang akan terjadi ada dua, yaitu jin keluar meninggalkan badan pasien, atau jin coba bertahan dengan mengambil alih kesadarannya, atau yang kita biasa sebut dengan kesurupan. Pada saat jin pergi, biasanya pasien akan mengalami gejala berupa batuk, sendawa, muntah, buang angin, buang air besar maupun buang air kecil. Ada juga pasien yang mengalami seolah ada angin yang keluar dari ubun-ubun, dari dada maupun ujung-ujung jari tangan dan kaki. Walaupun semuanya mungkin, namun yang paling umum ditemui dalam praktik sehari-hari adalah batuk, sendawa, dan muntah. Tanda jin sudah pergi dari badan adalah segala reaksi yang dia rasakan saat mendengarkan ruqia hilang, atau rasa sakit yang dirasakannya selama ini hilang. Umumnya, pasien akan merasakan tiga hal, yaitu badan terasa ringan, pikiran menjadi plong, dan pandangan yang jadi lebih terang atau segar. Maka dari itu, penting untuk menanyakan apa yang pasien rasakan sesaat sebelum ruqia dimulai, di saat ruqia dan saat ruqia telah selesai. Seringkali selama proses ruqia berlangsung, pasien batuk-batuk atau terus bersendawa dan merasa ada sesuatu yang akan keluar dari badannya, namun tertahan atau tersangkut di leher sehingga dia merasa tercekik. Bila itu terjadi, mintalah pasien atau keluarganya meletakkan tangan di leher itu, lalu dorong ke arah mulut atau dengan mengurut-ngurut lehernya. Biasanya pasien akan muntah setelah itu dan merasa lega. Jika terasa tertahan di dada atau di perut bagian atas, maka lakukanlah hal yang sama. Letakkan tangan di situ, lalu tekan dan dorong ke arah leher, lalu ke mulut. Bila terasa berat di kepala atau pundak, lakukanlah usapan maupun tepukan sambil berkata, keluar, keluar lewat mulut, atau keluarlah melalui mulut. Kemudian pasien kesurupan, ini kemungkinan kedua yang akan terjadi. Pasien yang mengalami kesurupan saat dirukia maupun sebelum dirukia, sudah pasti menunjukkan ada jin di badannya. Yang dimaksud kesurupan dalam pembahasan ini adalah ketika jin yang ada di tubuh pasien mengambil alih kesadaran dan mengendalikan tubuhnya. Pasien yang kesurupan itu ada yang tidak sadar atau hilang kesadaran sama sekali, dan ada yang masih sadar atau setengah sadar. Pasien yang mengalami kehilangan kesadaran secara total saat kesurupan terjadi karena jin telah berhasil menguasai sistem sarap pusatnya yang mengatur kesadaran, pikiran, emosi, fungsi motorik, dan sensorik secara total. Jin akan berbicara melalui mulutnya, menunjukkan karakternya melalui pergerakan dan perilaku pasien. Sedangkan pasien yang kesurupan setengah sadar, mereka masih bisa mengontrol sebagian gerakannya, namun jin dapat berbicara melalui mulutnya dan menunjukkan karakternya melalui pasien. Itulah mengapa pasien seperti ini masih bisa tetap duduk saat di rukyah atau membetulkan nikobnya atau jilbabnya atau mengambil tisu dan kantong plastik atau wadah untuk muntah yang ada di dekatnya. Dalam pengalaman saya merukyah, ada dua keadaan kesurupan jin yang biasa saya temukan, yaitu pasien kesurupan ketika di rukyah dan pasien kesurupan sebelum di rukyah. Kesurupan ketika di rukyah, ini adalah situasi paling umum yang saya alami selama menjadi praktisi rukyah. Pasien atau keluarga pasien meminta bantuan rukyah kepada saya karena suatu gangguan. Saat saya datang menemui pasien di rumahnya, pasien dalam keadaan normal dan sadar. Namun setelah dibacakan rukyah pasien kesurupan. Situasi yang membuat jin seolah-olah atau relatif unggul atau superior dari manusia saat terjadi interaksi antara kita dengan mereka adalah karena mereka mahluk gaib, mereka tidak terlihat dan tersembunyi. Semakin mereka tersembunyi di alam gaib, maka semakin kita tidak dapat menjangkau mereka. Apabila jin masuk ke dimensi manusia dan menampakkan diri dalam wujud yang menyeramkan atau bila mereka merasuki seseorang, itu adalah saat di mana mereka menjadi rentan. Bila mereka datang karena sihir atau atas keinginan mereka sendiri, lalu tinggal di tubuh seorang manusia, biasanya mereka akan berusaha menyembunyikan diri untuk mempertahankan eksistensinya di tubuh orang tersebut. Ketika orang ini diruqyah, bacaan ruqyah itu akan membakar jin dengan izin Allah. Pasien yang kesurupan saat dibacakan ruqyah berarti di tubuhnya ada jin pada saat itu. Tapi ingat, tidak semua pasien yang ada jin di tubuhnya akan kesurupan saat diruqyah. Jin yang langsung keluar saat dibacakan ruqyah membuat pasien akan tetap sadar dan hanya menunjukkan reaksi pengeluaran seperti muntah atau sendawah atau batuk. Dan yang lainnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu mengapa sebagian pasien yang ada jin di badannya menjadi kesurupan saat diruqyah? Alasan terbesar mereka melakukan ini adalah agar tetap bertahan di tubuh pasien. Untuk mencapai tujuan itu, jin akan coba melakukan hal-hal berikut ini kepada peruqyah saat merasuki pasien. Yang pertama, mengintimidasi peruqyah. Jin akan menjatuhkan mental peruqyah dengan tertawa dan bersikap meremehkan atau menggeram dan bersikap agresif. Atau berkata bahwa dia kebal bacaan Quran. Atau jika mereka mampu menguasai pasien secara penuh, mereka akan menyerang peruqyah secara fisik seperti memukul, menendang, mencekik, menggigit, dan yang lainnya. Yang kedua, untuk menipu peruqyah. Jin berkata dia adalah ruh kakek pasien yang menjaganya atau dia mengaku jin peliharaan kakek yang ditugaskan melindungi anak dan cucu, dan yang semisal dengan itu. Disinilah pentingnya akidah yang lurus dari seorang peruqyah. Jin yang mengaku sebagai penjaga kadang menunjukkan sikap yang baik atau mengaku muslim sehingga peruqyah menyangka jin ini tidak berbahaya bagi pasien. Keadaan kesurupan yang kedua adalah kesurupan sebelum dirukyah. Dalam perjalanan menjadi seorang praktisi rukyah, ada saatnya nanti Anda dipanggil untuk menangani orang kesurupan, entah itu anak sekolah di sebuah sekolah atau orang dewasa di rumah mereka, atau siapa saja dan di mana saja. Saat Anda datang ke lokasi, pasien sudah dalam keadaan kesurupan. Jin yang menguasai diri pasien ini bisa datang lewat sihir atau karena kemauannya sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, salah satu penyebab tersering kesurupan masal di sebuah sekolah dikarenakan sejumlah jin balas dendam karena tempat tinggal mereka dikotori oleh anak sekolah atau ada perilaku yang tidak menyenangkan dari anak sekolah tersebut kepada mereka. Ada juga suatu pesantren yang dikirimi sihir oleh seorang penyihir karena tidak senang dengan keberadaan dan aktivitas pesantren tersebut. Jin-jin yang merasuki mereka biasanya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk dipatuhi oleh manusia dan sebab lainnya yang Allah lebih mengetahuinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.